Komando Distrik Militer Kodim 0316 Batam melaksanakan serbuan teritorial vaksinasi kepada masyarakat umum di kota Batam, Kepelawan, Riau. Serbuan vaksinasi yang akan menjangkau hingga ke daerah terpencil ini, guna memutus mata rantai COVID-19. Percepatan vaksinasi terus dilakukan secara masif di kota Batam, Kepelawan, Riau. Seluruh pemangku dalam beberapa pekan terakhir mulai bahu-membahu mendukung program vaksinasi nasional sebagai salah satu upaya memutus mata rantai COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan Komando Distrik Militer Kodim 0316 Batam, para prajurit TNI dari Matra Angkatan Darat ini menyambangi masyarakat di beberapa titik lokasi secara langsung melalui program serbuan teritorial vaksinasi. Diadakannya vaksinasi mobil ini adalah menjangkau warga mungkin yang selama ini kan jauh dari tempatnya sehingga kita melaksanakan dengan pendekatan sasaran yang untuk warga bisa melaksanakan vaksinasi. Nah sekarang kita berada di sini, ini adalah lokasi kedua, di Pandora juga sama. Ini adalah dari warga-warga setempat yang jauh sehingga bisa merapakan di sini untuk vaksinasi. Vaksinasi kita adalah sastra dineka yang kita gunakan. Sementara itu provisi Kepulau Riau saat ini menepati peringkat ketiga capaian vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Di kota Batam, total masyarakat yang telah divaksinasi sebesar 15,55 persen. Di antaranya yang telah menerima dosis pertama sebanyak 117.416 orang dan 25.554 orang menerima dosis kedua. Pemirsa Polresta Bes Bandung menggelar vaksinasi secara massal di MAPOLSEK Andir Selasa kemarin. Vaksinasi di kantor kepolisian ini menjadi inovasi dan gagasan baru dari kepolisian untuk mempercepat kekebalan kelompok dari COVID-19. Ribuan warga menjalani vaksinasi COVID-19 secara massal di MAPOLSEK Andir, Kota Bandung Selasa kemarin. Vaksinasi yang diselenggarakan oleh kepolisian Resol Kota Besar Bandung ini menjadi kali pertama dilaksanakan di kantor kepolisian. Vaksinasi menyasar kaum lansia serta masyarakat umum yang belum mendapatkan penyuntikan vaksin. Kapol Resta Bes Bandung, Kompes Polisi Ulung Sapunajaya saat meninjau pelaksanaan penyuntikan menjelaskan bahwa vaksinasi di kantor kepolisian ini menjadi gagasan baru dan upaya kepolisian dalam membantu mempercepat terciptanya kekebalan kelompok dari COVID-19. Rencananya vaksinasi ini akan dilakukan secara bergilir di 27 polsek di seluruh wilayah hukum Polresta Besar Bandung. Untuk membuat kekebalan masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Ada pun kita laksanakan selain kita drive-thru, kemudian kita laksanakan kegiatan tempat, kemudian kita juga yang standby di Polresta Besar Bandung yang setiap saat apabila masyarakat akan datang melaksanakan kegiatan untuk dipaksinnya, kita siap sedia. Untuk dalam rangka, membantu pemerintah dalam rangka memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandung ini. Jadi, pakaian ini belum mau isi, sudah disiapkan untuk memberikan vaksin kepada Polresta Besar? Betul, yang terutama di Polresta Besar. Kemudian ada timnya lagi seperti ini, kita membuat seperti kegiatan-kegiatan di Polsek-Polsek, yaitu mencari masyarakat yang mungkin, yang belum tersentuh. Selain di tingkat Polsek, vaksinasi secara gratis tersebut juga dapat dilakukan di Mampore Stabes Bandung. Warga yang ingin mendapatkan penyutikan vaksin cukup datang dan membawa identitas diri. Pemerintah kota Lok Sumaui bekerja sama dengan unsur TNI Polri, terus gencar mempercepat penanganan COVID-19. Salah satunya dengan cara melakukan vaksinasi masal pondok pesantren di daerah kota Lok Sumaui. Pemerintah kota Lok Sumaui bekerja sama dengan unsur TNI Polri melakukan vaksinasi masal ke pondok pesantren di Dayah Al Munawara yang berada di Kecamatan Muara 1, kota Lok Sumaui, Aceh, selasa 8 Juni 2021. Program ini digencarkan agar pemberian vaksin bagi warga Lok Sumaui bisa menyeluruh pada setiap kalangan. Dengan demikian dapat mempercepat penanganan COVID-19 di kota setempat. Mengingat kasus COVID-19 di kota Lok Sumaui dan Aceh Utara semakin meningkat tajam dalam kurun waktu dua pekan terakhir dengan korban jiwa mencapai 33 orang. Ini adalah program dari pemerintah kota dan kota Pemindah, kota Lok Sumaui, untuk bagaimana kita menggelorakan program vaksinasi ini kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat kita yang sudah divaksin, akan tercapai kekebalan kelompok di masyarakat itu semakin kuat. Kita aktif bersama bahwa peningkatan COVID-19 di kota Lok Sumaui dan Aceh Utara, dua minggu terakhir ini mencapai peningkatan yang cukup tajam, sampai 100 persen. Sementara itu, pimpinan Dayah Al Munawarah mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini sangat berdampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit COVID-19. Pihaknya juga mengapresiasi kepada pemerintah dan masyarakat yang sudah proaktif mendukung program vaksin secara gratis kepada masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ini menghimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan berita bahwa vaksin ini akan memandang dampak negatif, tapi saya mengajak masyarakat supaya sadar. Lagi kesempatan ini, pemerintah kita memberikan vaksin gratis supaya memanfaatkan ke luar. Melalui program vaksin ini, diharapkan dapat menyukseskan upaya pemerintah dalam mengakhiri pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!